Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Muhammad wa alhamdulillah video kali ini saya mau mereview baterai saya Blue Carbon 150 H12V setelah 6 bulan pemakaian jadi saya dulu beli itu Juni 2021 sekarang sudah Desember 2021 kisar 6-7 bulan berjalan yang saya rasakan ya sisa nyaman-nyaman saja karena memang sesuai penggunaan sesuai kebutuhan saya memang segitu kebetulan beban saya kecil nah mungkin yang mau beli itu ya jangan salah pilih maksudnya kalau memang kebutuhannya daya dirumah itu besar ya baiknya jangan beli baterai ini belilah baterai atau yang bulu karbon tapi yang 48 kalau ada yang jual itu yang 48 atau yang 24 jangan salah beli lalu ini kan untuk berpestful nah ini saya sampaikan sedikit reviewnya setelah saya pakai sekian-sekian 6 bulan lagi serang bulan itu saya rasa nyaman-nyaman saja ini baterai saya 2 ini 150 ampere masing-masing 150 ampere pembelian itu saya tulis di sini nih 10 Juni 2021 satunya 22 Juni ya selisih 12 hariannya ini datanya ini ini keluaran yang yang terbaru yang keluaran pertama itu yang keluaran pertama itu bisa di seri menjadi 24 volt kalau yang terbaru itu ada peringatan jangan pernah di seri ya seperti itu ditulisannya garansinya lima tahun ini ini bobotnya itu sekitar 19 kilo ya 20 kilo sama-sama packingnya ini ada tulisannya di sebelah sini ini ada tulisannya nah ini apa namanya ini memplet apa namanya ya ini ada tulisannya jangan pernah yaitu jangan pernah sampai konslet mungkin maksudnya ini ya positif dan negatif knok kayaknya macam dibanting troge dilempar apalagi ini aduh bahasa inggris saya sudah lupa ini kursusnya udah lama download use overload nah jangan sampai overload tulisannya aja begitu ya kalau not make series voltage lah ini enggak bisa di seri jadi 24 volt itu yang keluaran terbaru tidak bisa nah ini dilarang apa ini dibongkar apa ini ya isinya majunya mungkin ditukar sama kebaikan mungkin ya maksudnya ya ini ada cara pasangnya ini tegangannya ini 12,8 kapasitas 150 ah ya gini nih ada rusaknya nih untuk chargingnya itu kontinu situ berarti lah 40 ampere saya paket dua berarti kan 160 ampere di saya menjaga arus charging saya itu yang enggak sampai 160 ampere nah ini tegangan charging itu 14,4 sampai 15 volt nek ya jangan-jangan dipaskan bersegitu nanti apa namanya cut off atas kita charging itu nanti ketika baterai penuh nanti inverter inverternya restart restart kalau dipaskan tadinya saya pasang tuh 15 volt gitu ya ketika baterai penuh sore itu restart restart nah ini cut off nya itu 2,5 volt single cell ini maksudnya berarti ini BMS cutoff berarti 2,5 x 4 berarti sekitar 10 volt 10,25 kisar ini gitu nah ini efisiensinya apa sekalmacam 95% garansi 5 tahun tulisannya seperti itu berbeda dengan keluaran lama yang maksimal kalau di seri itu tulisannya 24 volt kalau yang terbaru ini dari pabriknya tidak bisa kalau ada yang seri menjadi 48 atau jadi 24 ya saya kategorinya yang biasa-biasa jamannya formalitasnya saya menurut sama pabriknya yang buat lain perkara nanti mungkin garansi hilang atau dan lain-lain itu kan semuanya rusak atau apa dalam jangka panjangnya karena kata awet itu sangat sulit menurut saya itu kata awet itu sulit dibudik ini ini mungkin ada yang berargumen Wah saya pasang udah jalan sekian bulan biasa saja itu kan normal saja itu kan baru beberapa bulan karena kata awet itu ya awet itu berapa seukurannya kan seperti itu 5 tahun 4 tahun 6 tahun itu kan kategorinya ini kan sulit dibutuh dibuktikan seperti itu jadi saya tetap sesuai anjuran pabrik sesuai manual yang tertulis semuanya saya ikuti nah kalau ini manualnya ini manual life po 4 baterai pack champion series champion siapa ini ya champion kejuaraan ya kejuaraan seri kejuaraan ya nggak tahu ini maksudnya apa instruction akan mematikan petunjuk atau perintah ini akan dibuka ini nah ini ada ininya apa segala macam ini nah ini saya pokoknya saya ikut ini ajalah saya ikut ikut apa ini ini moloh lebih horror nih nggak pakai SCC ini wah ya bisa kalau ngikut gambarnya ini nggak pakai SCC bisa tapi ya harus sesuai gambar panelnya cuma satu gitu loh kalau sekarang nanti komplain ke pabriknya loh ini kok nggak pakai SCC bisa jadi gambar panelnya cuma satu Pak punya sampein kan 1600vp nah akhirnya sulit lagi ini ya ini kan ini terus ini paralel panelnya cuma dua tidak kalau pakai dua rapist WP masih cukup ini panelnya diparalel ya ini tetap pokoknya tegangannya berarti mintanya 12 ini mungkin 50 WP atau 30 WP maksudnya ini pokoknya tulisannya nggak ada ini seperti itu terlalu terus ini untuk beban DC beban DC ya ini ini paralel saya pakai ini berarti ini ini di paralel inverter ini untuk 24 volt nih jangan salah ini 24 48 ya kalau baterainya 48 nah ini ada peringatan ini ini yang saya rasa sangat penting bagi saya ini single battery pack yang series forbidden punya nggak bisa di seri ini begitu jadi yang keluaran terbaru nih tidak boleh di seri oh ditambah balanser apa segala macam ya pastinya kalau seperti itu ada syarat dan ketentuan berlaku misal garansinya hilang yang rusak nah ini kan yang bertanggung jawab nanti siapa kan kita rugi atau beli yang 48 kalau ada jangan beli ini untuk yang katakanlah tidak sesuai dengan sistem kalau saya beli dengan sistem dan kebutuhan saya mau ngasih kecil ini sama oh ini udah dibuka tadi ya Oh semuanya berarti nih wah ini 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 ada ini kalau ini manualnya dalam bahasa Arab ini Oh tas riatun pitorengah nah apa ini ya pas riatun pitoring ini bu Vittorri Vittoria al 48 volt ini di bahasa Arab ini Arab ituacji atau Rikotun di Tausil atau Riko berarti ini jalan nantinya tau sil apa ya ini berarti ya petunjuk lah atori ketikan untuk petunjuk ya atau sil albatoria albaterai albatoria ini baterai ini minta maksudnya baterai ini jelas baterai ini litau sil berarti kayaknya ini untuk penggambungan atau seri petunjuk atau cara yang seri baterai batoria karena bahasa itu kan ada namanya bahasa ngajam ada bahasa Arab nah ini baterai itu kan besar bahasa ngajam jadi tidak ada terus baterai bahasa Arabnya apa yang ada baterai tetep baterai mangga bahasa Arabnya itu ya mangga ya tetep mangga karena di Arab nggak ada mangga jangan tidak seperti tidak terus serta-merta di Arab itu ada bahasa Arabnya mangga itu enggak ada misalnya bahasa Arabnya mangga yang tetep di sana jadi mangga cuma mengucapkannya kan biasanya al-manggu kan gitu nah ini baterai juga sama baterai albatoria baterai maksudnya baterai begitu juga dengan nama-nama daerah itu juga enggak bisa dibahasakan contoh banyumas waduh yulai water gold banyumas akhirnya menimbulkan apa menimbulkan salah paham seperti itu tapi ya kira-kira manual itu syaratnya itu harus mudah dimengerti biarpun cuma gambar seperti ini harusnya sangat mudah dimengerti intinya yang saya pakai ini tidak boleh di seri sesuai manualnya kalau di seri ditambah balancer apa segala macam ya boleh kan sudah dibayar tapi kan rusak atau bagaimana penelitian di luar ketentuan maksudnya garansi dan kawan-kawan terus itu bisa oke lah katakanlah satu bulan dua bulan Oke tapi enggak tahu kedepannya itu bagaimana kan sulit kesimpulan saya baterai ini ya cukup bagus jadi saya masih masih masuk saya kebutuhan saya masih dibawa 2000 watt kalau rekan-rekan mau beli perlu dipertimbangkan itu sistemnya sistemnya kalau baterai ini memang untuk 12 volt kalau untuk 24 atau 48 atau 36 ya perlu dipertimbangkan lagi baiknya beli yang baterai yang memang untuk itu jangan-jangan ini baterai ini beli baterai ini 4 terus di seri ya yes bisa saja tapi resiko ditanggung penumpang saya rasa cukup bagus bagi saya untuk sistem 12 volt harus continue harus itu harus apa namanya harus disarankan itu 80 ampere kalau yang keluaran lama itu kan 100 BMS nya itu 100 ampere charging maupun disarankannya itu kontinus itu 100 ampere kalau yang lama punya saya ini yang terbaru ini cuma 80 ampere berarti 80 kali 2 160 ampere berarti kisaran 2100 watt lah nggak jauh dari 2000 watt lah itu udah maksimal kalau saya ini saya gunakan untuk apa namanya untuk kebutuhan listrik saya dan kebutuhan listrik saya kebetulan itu di bawah 2000 watt masih sangat-sangat cukup bagi saya ini sebagai pertimbangan buat rekan-rekan yang mau beli baterai kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh